Kami, pimpinan KPK, bersama jajaran struktural lainnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini. Bahwa pelanggaran ini telah mencederai nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi dan diperdomani oleh segenap insan KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Kami selaku pimpinan Komisi bertanggung jawab penuh untuk itu kami memastikan bahwa dengan penuh ketegasan kami akan menegakkan zero toleran di KPK terhadap pelanggaran khususnya dugaan tidak pidana korupsi ini. Kami secara paralel telah meniranjuti peristiwa ini dengan berbagai prosedur hukum. Pertama, penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK, di mana sejumlah 78 oknum pegawai KPK telah dijatuhi hukuman etik. Kedua, penegakan kepelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Inspektorat, di mana Inspektorat telah melakukan permintaan keterangan terhadap para pegawai rutan dan pemanggilan terhadap para terduga pelanggaran disiplin disebut. Ketiga, proses hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Penindakan dengan penetapan kepada 15 oknum dimaksud menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Keempat, kami juga menidaklanjuti dengan perbaikan manajemen dan tata kelola secara terus-menerus di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Ini perlu kami tegaskan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran pungutan liar di rutan KPK ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah akhir dari proses penindakan dugaan etiknya saja. Sementara dugaan pelanggaran tindak pidana korupsinya terus kami laksanakan. Dan secara paralel, dugaan pelanggaran disiplinnya sedang juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KPK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga perlu berterima kasih kepada Dewan Pengawas yang telah memicu diketahuinya atau terbongkarnya dugaan pungutan liar di rutan KPK ini. KPK sesungguhnya pada tahun 2020 telah mengendus dugaan ini dan karenanya kami kemudian sampai melakukan pemeriksaan ke Surabaya. Tetapi pada saat itu, para pihak yang kami minta keterangan masih menutup diri. Oleh karena itu, kami juga tak lupa mengajak segenap masyarakat jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan KPK, dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan masyarakat yaitu call center KPK 198 ataupun kedewas untuk melakoporkan dugaan-dugaan pelanggaran etik maupun dugaan tindak pidana tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.